Diduga mengendari mobil dengan kecepatan tinggi dalam kondisi mabuk, mobil Xenia menabrak mobil HRV hingga terguling dan menabrak pohon di pinggir jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabari, Palembang. Pengemudi mobil Xenia yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke RS Bari, sementara dua penumpang wanita pendamping sopir Xenia yang ikut langsung menghilang misterius. BRI Buka Rekening Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening Mudah, cepat, aman Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id Nikmati empat langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. Nikmati keuntungannya dan pahami persyaratannya. Pilih kantor BRI yang Anda inginkan, siapkan dokumen yang diperlukan lalu ikuti prosesnya. Warga seputuran Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabari, Palembang, Sabtu pagi dikejutkan dengan kejadian kecelakaan antara mobil Xenia dan HRV. Petugas Satuan Lalu Lintas yang mengetahui kejadian kecelakaan terlihat langsung turun untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan keterangan dari para saksi di lokasi kejadian dan keterangan dari pengendara mobil HRV, menjelaskan jika mobil Xenia datang dari arah pasar induk menuju jembatan ampera dengan kecepatan tinggi. Diduga karena tidak bisa lagi menguasai laju mobil, maka sopir tidak bisa lagi menghindar saat sudah dekat dengan kendaraan di depannya, sehingga mobil Xenia menabrak mobil HRV yang berada tepat di depannya. Spontan saja, mobil Xenia langsung terpental dan sempat terguling yang menyebabkan pengemudi mobil Xenia pingsan dan dilarikan ke IGD Rumah Sekitbari, Palembang. Terlihat juga di lokasi kejadian, mobil Xenia hancur setelah terguling dan menabrak pohon, sedangkan mobil HRV hanya rusak di bagian belakang saja. Pemboran yang ini kan ke sini lah. Tengah di sini lah. Nah di sini lah. Dan nomor aku, dia tuh dipuangnya ke kiri ya. Oh yang ke kiri nombor pohon itu. Nombor pohon itu lari ke sana, nombor ke balok itu nah. Ke balok jalan itu kebalik ya tadi kan. Kebalik ke sini lah, dibalik pun lagi. Kalian nak keluar ke sopir, sopirnya kan bingsan tadi. Ditemui di rumah sakit Bari, Palembang, sopir mobil Xenia, Tarmizi, mengakui jika mobil yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan menabrak. Setelah itu, ia mengaku tidak sadarkan diri. Sementara dua orang wanita yang ikut bersamanya menghilang tak tahu kemana. Ngaput kau ya? Kepatan berapa kau? Nampak kalau 100, 200, 200, 200, 200. Tapi sama pelumpang tadi cewek ya? Iya. Dua ya cewek tadi ya? Iya. Dalam ya? Untuk kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua mobil yang bertabarkan sudah dibawa ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!